Terima kasih. Saya melihat itu hanya sebuah alibi saja, supaya yang bersangkutan bisa terlepas dari jeratan permasalahan yang sudah dia lakukan ini. Dan mudah-mudahan memang betul adanya dan tidak ada yang membagini. Ini yakin pejabat-pejabat yang dia sebut, beliau itu bukan backing tetapi hanya disebut saja pada pengakuannya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan selama ini. Berarti nantinya untuk kasus ini akan dilimpahkan ke polisian? Betul, kita limpahkan ke polisian setelah ini dan yang bersangkutan kita buat perjanjian bahwa dia tidak boleh lagi melakukan penambangan yang kemarin telah dilaksanakan di areal yang bukan areal pertambangan. Kemudian harus mengurus izin secara legal apabila dia mau menambang di lokasi pertambangan. Itu yang kita inginkan hanya itu saja, hingga tidak merusak penumpangan. Selama proses perjanjian ini dihentikan ya untuk kegiatan pertambangan? Kita minta untuk dihentikan dan juga nanti kita serahkan ke polisian masker masyarakat ini dan tidak lanjutkan nanti Daya Polres akan menghentikan itu. Kita dengar bersama juga dari Musbika tadi sudah menyampaikan satu kata semuanya tidak ada yang setuju dengan adanya tambah milap kali ini. Terima kasih. Sebenarnya masyarakat itu juga tidak menginginkan tambang itu dilakukan dengan sembarangan. Begitu juga dengan alibi untuk meratakan tanah kadang-kadang juga sebagian masyarakat tergiur untuk ditambang. Tapi masyarakat secara umum sebenarnya tidak menginginkan untuk ditambang karena memang daerah-daerah lawan bencana. Karena dikaitan dengan perda RTW yang masih dikodok itu memang ada sebagian wali-waliah dengawin itu bisa ditambang dan tidak bisa ditambang. Karena pertambangan ini memang nilainya provinsi kami juga hanya melaporkan seperti yang disampaikan provinsi Pak Kadis itu tadi untuk segera mengurus izinnya. Tapi kabupaten juga punya konang di dalam hal lingkungan hidupnya untuk pertambangan itu kewenangan dari provinsi. Tapi sejauh ini tahu Pak Kau yang pertambangan belum berizin dan langkah apa yang sudah dilakukan? Langkah yang kami lakukan juga dengan Pak Nades, Pak Pak Konsep, Pak Kamil, kita selalu miliknya untuk berizin. Tapi seperti tadi alibinya berbeda dengan adanya orang-orang yang penting yang dia punya beper itu. Jadi kita juga mengunakan di samatan ya sekedar memberikan peringatan dari kita tidak bisa memperhentikan. Jadi kita yang kita lakukan dan memang pertambahannya berhal yang tepat. Ada juga memang yang itu tanah yang sendiri untuk perluasan, untuk meratakan. Ini yang kadang-kadang kita juga kalau meratakan itu ya karena punya unang sendiri. Tapi sebenarnya dengan pertambangan kan yang namanya tanah itu sama dengan alamat yang ada, itu miliknya masyarakat itu adalah mata persegi, bukan kibik. Kalau kibik itu harus ada juga dengan mayar pacar. Sudah berapa lama Pak itu operasi? Ini sudah berapa lamanya ini Pak Nades yang lebih tahu? Ya untuk terkait dengan penambangan yang ada di sumberan, yang untuk saat ini memang menjadi sebuah permasalahan. Itu sebenarnya sudah lumayan lama. Jadi saya jadi Pala Desa sejak 2015, itu sebelum saya itu memang meskipun hanya beberapa personil itu memang sudah dilaksanakan penambangan. Jadi soal terkait dengan seperti apa prosedurnya kami memang belum tahu kala itu. Namun semenjak kami mendapat Pala Desa di Desa Tanjab karena itu memang melayak kami, kami tetap mempelajari dan kami untuk dalam hal penambangan yang ada di paduan sumberan itu memang kami sudah secara rasmi melayangkan sebuah teguran. Dalam hal ini teguran agar nanti untuk proses penambangan ini untuk diurus perizinannya. Karena kami memang tahu bahwa itu tidak berizin. Jadi kami selalu mengarahkan agar nantinya untuk mengurus perizinannya agar nanti dapat berjalan lancar. Namun di sisi lain itu memang ada salah satu dua masyarakat itu memang karena letak geografisnya, itu ada sebuah lokasi-lokasi yang baru ditambang. Itu memang dari masyarakat sendiri ya ada satu dua memang tidak di penambangan. Namun sebenarnya untuk mayoritas itu persentase terbanyak itu memang masyarakat tidak menenggapi objek ditambang di area itu. Dan membukuhkan dalam surat itu, surat pernyataan itu ya? Ya, dengan bahkan pada hari kemarin, hari Kamis itu kami didatangi dari masyarakat Pak Puan 9 dan dengan secara lagi menyatakan atau memberikan ini, surat ini yang ditandatangani dari 6 RT dan Karang Taruna itu memohon dengan kami agar kami memberhentikan terkait dengan penambangan yang ada di surat itu. Namun, sekali lagi, memang untuk memberhentikan bukan kewenangan kami. Jadi kami tetap terkait dengan terburan. Dan kami memang sudah secara resmi melayangkan sebuah keburan dan mengingatkan kepada pelaku-pelaku yang ada di lokasi. Masa, ada dampak negatif yang dilaksanakan selama ada tampak berhasil? Ya, terutama jalan. Jalan itu kan tetap mayoritas jalan itu banyak yang rusak. Kayak dengan adanya penambangan itu. Dan di saat musim hujan, itu memang untuk jalan-jalan itu jadi licin terkena tanah-tanah dari truk-tuk yang mengakut tanah itu. Apa di lokasi tersebut juga perawan terhadap bencana, Pak? Ini kan di daerah situ, ya? Untuk saat ini ada yang merawat. Kami, berujudkan pandang kami memang untuk yang area ditambah itu, ya sebagian ada yang merawat. Terima kasih telah menonton!